Audio Jungle 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 Yes, sebelum kita bacakan Panser, tapi lihat Panser seperti akan masuk ke arah Ray. No, Boncing Ball kali ini tidak terlalu efektif. Evil, bakal coba untuk dapetin Panser. Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu saja. Terbagi menjadi 3, tapi ternyata masih bisa bertahan. Tapi no, Ipeth Ipeth. Harus ditunggu dengan satu bahaya. Busa damage dari Kling terlalu sakit. Kerugian di tangan dari James Koko. Isporsinti, what are you doing? What's it? Hilang di telan bumi. Ipoh Saikon mengaum kali ini. Sedangkan Poesie harus ditumbangkan kembali itu kedua kalinya. Lihat. Masih bertahan. Oh, akhirnya tidak bertahan. Terlalu lama. Empat total kill point dan bahkan satu turret akan diamankan oleh Wan. Ditambah tertul tadi. Ini benar-benar di empat menit pertama. Ipohs memegang kendali. Oke. Wan sepertinya tidak terlalu birai. Wan tidak terlalu nasu. Memilih untuk sabar. Mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Fokus ke arah jungle-nya. Masih di lima menit awal. Dia tidak mau untuk dapetin satu buah momen yang harus bisa membalikan semua keadaan yang sudah dia miliki. Ini early baik banget sih bagi Ipohs. Karena balik lagi bukan karena rotasi atau apa-apa. Tapi karena memang untuk laning-nya. Entah itu dari gold lane, dari exp lane. Sama-sama oke banget. Dimana glue langsung ngebawa ke arah turret dari derod-nya. Sementara dari arah top lane. Clean memiliki keunggulan karena power spike dari Chou ini masih belum dicapai di level 4 tadi. Di arah early game-nya. So, kalau untuk sekarang ini masih dipegang mal sama Ipohs. Tapi balik lagi. Semuanya berubah di saat udah ada teamfight. Dimana kalau misalkan kita lihat dari teamfight-nya. Ada Sinting, ada Ray. So, ini bakal agak tebal banget. Ditebal lagi dengan nanya derod. Dengan abis wall strike-nya otomatis bakal punya AWO yang lumayan besar. Dan bisa menembus defensif mekanisme dari teman-teman. Ipohs Icon. Jikalau, one-nya kalah. Dan itu bakalan jadi suatu hal yang saat mereka bagi Ipohs Icon. Yes, betul sekali. Tapi melihat dari Ipohs Icon. Mereka coba untuk melakukan defensif di arah mid lane. Nampaknya para pemain dari tim Koko Esports. Gak mau terlalu terburu-buru. Sinting masih menunggu untuk item jadi. Untuk melakukan satu kali sepak terjang antara orang Sinting. Karena dia, bisa kita bilang, dengan posisi yang agak sedikit tertinggal. Ini cowoknya juga udah sulit banget untuk coba dapetin seorang cakim. Lihat, panzer ngejaga terus permainan dari seorang cakim. Di GB abis abisan. Sinting mencoba untuk melakukan satu buah tendangan. Tapi di menit yang kelima Sinting baru memiliki atasis. Agak sedikit terlambat, bisa kita bilang. Ya, menit kelima bahkan dua turret. Tadi klintnya di atas, dapetin turret ke bawah. Langsung dapetin turret lagi. Jadi bener-bener maximum output. Apa ya, game plan tuh bener-bener jalan banget dari Evos. Di angka ini, outer turret menyisakan mid turret saja dari Koko Isworth. Dan bahkan bagian bawah, empat member sudah mengisi. Oke, warna nama dari ponty mencoba untuk berubah. Sang Serigala berbulu domba dapetin satu. Tapi The Wild Dragon melepaskan kembali One. Kembali ke habitatnya. Fokus menuju ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi. Tapi lihat panzer di depan sana. Terejam-ejam oleh ruby. Dan hilang begitu saja. Setidaknya kehilangan panzer. Tapi mereka mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan di depan sana. Ada seorang poesie yang coba one by one situasi dengan Pentagon. Nampaknya Pentagon masih diunggulkan dengan 0-2 dari poesie. Ya, bener-bener. Tadi dibantu oleh Vell dan bahkan Evos. Mereka proaktif banget. Mereka gak non-stop yang namanya objektif. Dari turtle, dari turret. Dan bahkan sekarang mereka gak ada apa-apa. Oke, kita ambil purple buff-nya juga dan Koko. Mereka mulai tertinggal 4 ribu. Di tujuh, mau mau sikit tujuh menit pertama. Yes. Terat banget. Wah, ini tertinggalnya agak cukup jauh dari Koko Esports ya. Tapi lihat turtle lagi-lagi sudah muncul. Pendragon is coming. Menjadi split-split kali ini. Pendragon menyelamatkan diri jiwa dan raganya atas gengking yang dilakukan dari tim Koko Esports, Goni. Iya, ini bener-bener natural objektif selanjutnya akan diamankan oleh teman-teman Evos kali ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu loh, Koko. Oleh siapa nih? Koko. Oleh Koko. Sebenernya kalau misalkan kayak gini balik lagi bermain pick-off juga masih viable banget option. Karena ada Koko, ada D-Rod juga, ada Hayabusa. So, untuk nge-split ini bakal enak banget. Mungkin memang kita di patch sekarang kita juga jarang ngeliat orang-orang split push. Tapi balik lagi dengan Hayabusa. Co, apalagi dengan emblem dari yang 1v1 kayak gitu. Ditambah lagi dengan D-Rod. Ini bakal capable banget untuk Koko. Untuk bisa melaju ke kemenangan dengan 1v1 situation. Menuju karah Enders Battle. Rey sudah menggunakan conceal-nya. Klawkun akan menjadi pilihan. Akankah ada IMO Vendat? Nampaknya cuma di KKR saja. Sedangkan dari seorang Sinting. Blade of Despair sudah dapatkan. Tapi masih menuju karah Blade of Despair. Uh, gold-nya. Berat banget ya. Jauh juga ya dengan seorang One ya. Tapi ternyata Panser didapatkan di sana. Likat Polster yang akan coba ditumpangin. World Population menghantam seorang Rey. Tak bisa pergi dari dunia yang termanipulasi. Bahkan Purple Buffet lagi-lagi damanin oleh seorang One. Panser. Ngeker karena seorang Sinting. James telah diberikan 2 of Dragon. Tapi One last hit. One. Dengan peluru karetnya berhasil menembakkan Sinting di arah Jungle. Goh nih. Ya nih. Jangan lagi dan lagi. Potensi pick Chow-nya tidak terjalankan ya. Potensi pick off-nya. Dan bahkan under banget. Dia langsung pick ke arah BOD secara terpaksa nih. Sedikit susah banget. Jadi ada sedikit fun pack nih. Ya, betul Goh nih. Combine roster of Vos. Akan sangat menarik untuk disesikan. Karena. Vos mau rumor dan juga jungler. Menjanjikan. Oke di bagian atas disini. Shadow Kill secara terpaksa. Empat member sudah melayang isi. Oh. Masih bisa kabur dengan Quad Shadow-nya. Sedikit outplay. Tapi bagian mid side disini. One berusaha mendefend. Mid turret-nya dan belum dikommet oleh teman-teman Koko eSport. Oke. One. Kali ini bakal ke arah Purple Buff. Sebelum dia menuju ke arah Lord yang terhormat. Sedangkan di road di arah Bottomland. Agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan 1 buat turret. Sinting di depan sana. Ingat Sinting dengan full damage. Kali ini harusnya lebih lembek dan lebih lembut lagi. Ketika melawan seorang CKIM atau Chakim. Sinting terlihat dengan cukup jelas. Lihat. Bakal coba diganggu pergerakannya oleh Panzer. Dan disana mereka seorang Chakim 2F Dragon telah keluar. Dengan cukup baik. Tapi ternyata di cancel dengan adanya 1 buat jimpol yang baik. Chakim berhasil mendapatkan Sinting di arah Topland. Yang nampaknya ini akan menjadi Lord yang free untuk tim Evo Saikon. Jika loh mereka mau. Jika loh mereka mau. Dan kalau ngadir ekonomi bisa banget perbedaan 6.000. Ray membuka visi. Membuka badan juga. Pendragon mengusir mundur. Tapi lihat. Hayabusa sudah berada di samping kayak ini. Langsung berusaha mencari celah. Ditutup begitu saja. Dan Lord yang belum di enhance. Tampaknya akan diamankan. Cukup nyaman. Oleh teman-teman Evo Saikon. Wah ini sih Chakimnya udah kaya raya ya. Udah beu deh pasti udah jadi. Wah ini Chakimnya aja tadi. Dembakin dari Sinting aja udah berbet 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 berbet. Watao. Udah hilang. Sinting tadi 2F Dragon tuh gak langsung damage ya cool ya. Gila ya. Gila ya. Nah ini kita lihat dimana head to head veteran versus rookie ya. Pendragon yang udah lama banget berkecimpung. Tapi sebelumnya kita bakal lihat pasti fight di arah tengah tapi dahulu. Forward manipulation gak bisa ditandan. Bahkan Poisy still survive. Wan masih mau lebih. Lihat. Dipancing begitu saja. Puncher banget. Terus menggunakan flicker. Sudah banget Poisy di depan sana. Wan. 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 Gak terbating. Trigger disiplin yang cukup baik go nih. Wow. Wan HP dan masih bisa kabur. Bener-bener kalkulasi yang sangat-sangat on point. Dan kali ini ya mereka ingin menghancurkan inner tour di bagian mid side. Tampaknya belum ada respon. Yang signifikan dari Koko. Mereka hanya menurus lord dan. Kayaknya bener-bener evos. Bener-bener memegang kendali satu permainan. Wow. Goni. What happened? Goni. Lihat perbandingan goldnya terlalu jauh Goni. Iya nih. Kalau ngelihat dari ekonominya jauh banget. Bahkan nih kalau ngelihat ya Choji ya. Iya. Kalau mereka tetap disiplin. Koko eSport. Susah banget ngembalikan keadaan. Sebenernya betul. Susah. Tapi gak menurut kemungkinan masih bisa mengembalikan keadaan. Karena gini. Dari tadi yang menjadi demajor utama. Dari evos adalah Chakim dan juga Wan. Wan dari tadi justru masih bermain dengan gak agresif. Dari mata dia Choji. Bermain dengan sangat-sangat nyantai. Karena dia pengen make sure dulu. Bahwa dia memiliki power spek. Yang dibutuhkan untuk bisa menginisiat keadaan depan. So Chakim lah. Yang dari tadi menjadi demajor utamanya. Apalagi dengan combo dari real world manipulation. Ditambah lagi dengan Titans Revenge. Ditambah lagi dengan Lick and Pounce. Itu udah bakalan jadi membuat Koko agak-agak lembek banget. So balik lagi tadi. Seperti Choji bilang dari awal. Permainan ini masih bisa dikembalikan. Kalau misalkan Koko bisa. Entah bagaimana caranya. Melakukan pick off satu persatu. Ataupun dengan team fight. Yang memisah lalu langsung 1v1 situation. Karena power mereka berada di 1v1 situation. Hingga nanti. Cecilion mungkin di menit 20. Baru bisa team fight dengan sangat-sangat enak. Dengan sang wing close. Dan juga sama vended combo. Dari seorang Ruby. Sebenernya. Oke Cecilion bener. Menit 20 enak banget. Cuman mestinya menit 15 pun udah ada impact lah. Mungkin 13. Karena balik lagi. Emang fail belum tertik. Susah dong. Karena kenapa? Depressure. Otomatis dengan depressure-nya seorang Cecilion kayak gini. Stuck yang didapatkan juga gak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalkan lu gak depressure. Yaudah lu bisa ngelakuin bad fist. Entah itu ke lord. Ataupun ke musuh lawan. Seenggaknya lu masih dapet stuck. Tapi dari tadi posisinya ada depressure. Tapi defreeze juga. Nah ini yang menjadi masalah. Defreeze juga. Kalau lu lawan Cecilion. Freeze lane. Terus iya. Kalau Cecilionnya itu posisinya kalah. Ya kan kita lawan Cecilion nih. Cecilionnya kan. Wah kalah nih emang kita. Defreeze. Karena kalau gak defreeze. Dia tetap dapetin stuck. Dan dia kalau misalnya udah defreeze kayak gini. Satu hal yang harus dilakukan. Dia ngambil stuck dari jungle. Ngambil dari jungle atau gak keluar. Iya. Ibit keluar. Jadi itu bener-bener apa ya. Apesnya apes. Ketangkep juga bisa. Tapi kayaknya kalau misalnya gue bilang. Keluar ini terlalu berbahaya sekali. Bangat. Bangat. Ngeliat damage dari seorang cakim yang sangat-sangat besar. Liat. Lord di menit yang ke-12 ini. Bakal lebih cepat banget didapatkan oleh tim E-Post Icon. Tanpa ada kontes samsek. Dari tim Koko Ispon. Tujuh. Oke ini udah enhanced Lord ya. Dan kalau bisa dibilang E-Post masih memegang Dali hampir 10 ribu. Bisa banget. End the game kayaknya. Soalnya kalau misalkan dilihat dengan kondisi sekarang. Berarti jalan ninja untuk kemenangan dari E-Post adalah like it apa di tempo sih. Oh. Shadow Kill tadi gunakan. Tapi ternyata Lidia Reyk salah. Ayah Busa harus tumbang. Rey akan menjadi pilihan kedua. Lidia seorang wanita namanya di Pontin. Double Kill. Lucky Fos. Triple Kill. Tapi nampaknya tiga player dari tim Koko Ispon. Mereka masih berada di dalam dari base mereka. Lord bergerak dengan sangat bebas. Ward Manipulation juga masih ditahan di cooldown. Belum bisa diamankan kembali. Tapi lihat Val. Alam jadi pilihan. Sanggung Cloud. Lihat Dway of Dragon. Karena yang salah. Pasul dari pilihan. Itu bukan hal yang baik. Dan bahkan Pendragon benar-benar mengacak-ngacak P. Clan. Dan P. Timpeng. One last year. Triple Kill. Lucky Fomaniang. Tapi nampaknya One kembali lagi untuk mendapatkan poin atau seorang fail. Dan this is it. Double Kill. Lucky Fosiple Kill. Dan tershatan terlebih dahulu seorang poisi. Berhasil di-defense. Koko Ispon membalikan keadaan Panser. Tersisa seorang diri. Terlalu overcomit terhadap tim Koko Ispon. Nampaknya Ivo Saka ter-wipe out. Wipe out. Dan Koko Ispon kali ini berusaha mencari. Mencari ritmo pertandingan yang ada di sini. Terlalu overextend ya Coji ya. Iya. Balik lagi. Dengan kombo-kombo yang benar-benar bisa menempelkan. Lawan-lawan sesilan di satu posisi itu bakalan jadi. Ya bisa dibilang pecah telor lah. Untuk teman-teman dari Koko di game kali ini. Yang Coji bingung adalah tadi kenapa ada pelukan datang dari Kufra. Mungkin niatnya adalah untuk dengan flicker kombo pelukan ke arah dinding. Tapi balik lagi mungkin agak kurang cepat juga tadi ya. Untuk bisa masuk ke dalam sana. Tapi bisa dibilang ini udah mulai jadi awalan yang bagus juga untuk Koko. Karena dengan triple kill yang didapatkan dari sesilan tadi. Membuat stacknya setidaknya sudah mulai reliable. Untuk di menit 15 sekarang. Dan lihat dari itemnya. Memang dari seorang sesilan juga sudah mengamankan item-item yang diperlukan. Yaitu dari Ice Queen Lan dan juga Lighting Truncheon. Tapi dari mata Niaja Coji. Sebenarnya yang lebih penting lagi untuk di menit sekarang adalah Divine Glaive. Ketimbang dengan Ice Queen 1. Karena kenapa posisinya Koko untuk sekarang masih melakukan defensive maneuver. Jadi belum terlalu banyak rotasi ke arah mid lane. Jadi yang dicari adalah Demister lebih dahulu. Karena lihat dari teman-teman Evos. Sudah banyak sekali item defensive. Begitupun juga dari Kufra nya sudah ada Athena Shield. Ditambah lagi dengan adanya Gru juga yang sudah mengamankan ke arah Kershelmet. Yang dimana lagi menuju ke Athena Shield. Membuat dari sisilin pastinya akan terkurang demesia. Kalau misalkan tidak memiliki Divine Glaive. Tapi sebenarnya tadi juga Roger Nyawan tuh berharap dia bisa numbangin poisi. Tapi dia lebih ke arah kaget ya. Tiba-tiba kayak burstnya itu keluar. Langsung tumbang. Kena demesia di tarot juga soal tadi. Iya benar-benar kayak gak expect kalau misalnya. Dari One ini gak bisa numbangin dari poisi. Dan bahkan pergerakan cakim. Lagi-lagi tetap dikawal. Tidak lepas dari pandangan jangkauan. Seorang Panzer. Benar-benar ditempel. Setidaknya kalau ada yang masuk ke arah cakim. Bakal bisa diusir mundur. Ataupun di cancel. Untuk inisiatornya. Nah benar-benar di cover ya. Dari seorang Clint nya. Cuma laki Lord sudah up. Dan menurut gue sendiri. Koko nih. Mau gak mau harus nge-battle sih. Oh. Tetapi tampaknya off camera. Sinting. Tertakedown dan ini. Apa yang terjadi disana? Tampaknya karena terkaget-kaget ya. Setapannya. 3 M1 melawan 1 kayak tadi. Terlalu berat Den. Harusnya kalau misalnya. Tadi aku lihat dari minimap sih. Itu isinya. Full damage-nya Evos ya. Yang di depan. Sinting. Dan bahkan Sinting juga. Bukan item defense ya. Dia pakai item damage. Yang nampaknya. Tidak bisa menahan semua damage. Yang diberikan dari tim Evos icon. Lord. Di tangan dengan cukup bebas. Lord kali ini. Bakal lebih enak. Karena 2 ini biter. Dari tim Koko Esport. Mereka sudah tidak ada. Ini kalau ngeliat dari situasinya. Sebenernya Evos tampaknya bisa memenangkan pertandingannya. Kalau. Kalau. Benar-benar sesuai kalkulasi. Kita lihat saja. Dari CG eksekusi. Oh mereka harus lebih sabar sih. Bad impact-nya udah di respect sekali sih. Lihat. Nah itu dia. Kali ini. Langsung menuju ke arah mid lane. Bad impact dari Vela ini. Memberikan sedikit damage. Yang cukup menakutkan untuk tim Evos icon. Langsung ada konsul terlalu dibuka. Passer ke arah belakang. Vela yang didapatkan. Langsung di follow up. Begitu saja oleh Passer dan juga kawan-kawan. Tapi ternyata fail masih berhasil selamat. World Dragon. Mengerti ke pertengahan dari Klaukun. Tapi nampaknya. Kali ini tetap baru silat dan sinting. Para pemain dari game Koko Esport. Mereka tidak bisa bertahan kembali. Dan this is it. Evos icon. Berhasil mengamankan. Wipe out. Wow. Triple kill di ujung. Dan bahkan wipe out. Evos icon di game pertama kali ini. Benar-benar menunjukkan aumannya. Bukan main-main. Bukan main-main. Bukan main-main. Bukan main-main.